Bahan ABS-nya sangat baik sekali ya Nah ini setelah sudah rata kalian cuma tinggal tekan ke dalam sini Nah ini adalah udah hasil pasti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel G3 Nah ini kembali kita membahas ini ada satu buah hand tool ya Ini gue, oh sorry, ini bukan hand tool ya Gue sebut ini adalah measuring tool Ini measuring tool dari brand Nigata Seiki ya Ini adalah satu buah digital mini deep gouge ya Jadi ini adalah untuk mengukur kedalaman ya Ini dengan Nigata Seiki dengan tipe DMD-25G Nah ini disini kalian bisa lihat Kalian bisa dapetin produk ini ya di NMS Tool Nanti gue akan berikan untuk link pembeliannya Dan buat kalian yang ingin tahu produk-produk Nigata Seiki yang lainnya ada apa aja Langsung aja ya kalian klik linknya disini Untuk follow Instagramnya NMS Tool Karena di dalam Instagram NMS Tool itu banyak sekali produk-produk Nigata yang lainnya Yang pastikan kalian follow Nanti disana kalian bisa lihat ada produk apa aja Nigata Seiki dan beberapa produk yang lainnya di dalam toko NMS Tool itu Untuk produk ini kalian cukup hanya membayar 200 ribu Ini kalau menurut gue sangat murah sekali Nah ini deep gouge ini gue dibilang perlu Nggak perlu ya kembali lagi ya Gue ingin melengkapi workshop dengan beberapa hand tool dan power tool Yang pasti ada kalanya ini kita akan membutuhkan dia untuk kita pakai ya Secara 200 ribu Ya kalau menurut gue sangat murah ya Kita langsung buka aja dan kita akan lihat Nah di dalam paket pembelian ini ya Ini kita sudah diberikan Baterainya kita sudah diberikan ya Nah dan disini kita langsung pasang aja di bagian depan ini Nah ini sangat mudah sekali untuk pemasangannya Oke ini cuma hanya seperti ini Pemasangannya tidak ada yang sulit ya Nah plusnya di bagian atas Dan ini kita tutup kembali seperti ini Nah jadi kalau nanti kalian dari kalian pasti ada yang bertanya ya Nggak jauh pasti kalian akan menanyakan Bang kan kita bisa ya mengukur menggunakan yang namanya sigmat ya Nah jadi ini jelas berbeda Jadi kalau misalnya kita menggunakan sigmat Kita bisa mengukur untuk kedalaman ya Untuk kedalamannya menggunakan sigmat pun bisa Tetapi yang membedakan adalah Ini kupingan yang ada disini Ini memberikan kemudahan kita untuk mengukur di kedalaman ya Nah kalau sigmat itu karena terbatas ya Gue berikan contoh Ini gue peragakan Ini ada satu buah table saw Ini kita ingin mengukur tes slot ini Nah jika kita menggunakan Nah disini ya Jika kita menggunakan sigmat ya Untuk kedalamannya Nah ini agak sedikit sulit ya Kita harus menempelkan di sisi sini Dan yang jadi pertanyaan sama gue adalah Terkadang ya kita ke kiri ataupun ke kanan ya Ini sudah pasti Karena memang permukaannya tidak dempak Nah akan tetapi di saat kita menggunakan tools Yang memang untuk mengukur kedalaman dari Nigata Seiki ini Ini sangat mudah Contohnya seperti ini ya Nah ini setelah sudah rata Kalian cuma tinggal tekan ke dalam sini Nah ini adalah sudah hasil pasti Ya Nah seperti ini Ini sangat mudah sekali Dan kita tuh sudah pasti lurus ya Artinya Nah tidak Dengan menggunakan sigmat ini Ya Nah oke Nah ini sangat sedikit Kita agak goyang-goyang Pasti tidak nyaman juga Tetapi di saat kita menggunakan Memang khusus seperti ini Ya ini sudah sangat mudah Kita kembalikan ke 0 Seperti ini Ya Dan kita tusukan kembali lagi Nah seperti ini Kita kembalikan lagi Oke Kita 0 Nah Oke kita tekan lagi Seperti ini Ya Nah 11,5 Kita coba lagi Oke Kita tusukan lagi 11,5 Ya Dan disini Ya ini fiturnya masih sama Ini standar saja Ya disini ada Tombol 0 Ya ini untuk kembali ke 0 Ya Dan ini on off Ya Dan disini Ada untuk Hold ya Nah hold ini Ya kalau kita hold Dia diam ya Oke Nah jadi seperti Contoh Misalnya kita mengukur Seperti ini Kita on dulu Kita luruskan Sudah lurus Kita 0 kan Jadi Sorry Kita 0 Sorry Kita 0 Seperti ini Nah ini sudah pasti rata ya Nah disini kita ratakan Kita kembali ke sini Kita tekan ke bawah Seperti ini 11,5 Lalu kita tekan hold Ya Setelah kita tekan hold Ada lambangnya Nah ini mau kita tarik Seperti ini Ya Dia tidak jadi masalah ya Dia tidak akan bergerak kembali Oke Ya disini ya Dia punya maksimal Untuk kedalaman Nah maksimalnya di berapa Ini kalau kita tekan Untuk kedalamannya Nah Dia maksimal di 26 mm ya Ini maksimalnya Jadi cuma hanya sepanjang ini ya Ini adalah maksimal kedalaman Jadi Kita tidak bisa mengukur Untuk yang Lebih Dalam lagi ya Ini sudah Paling maksimal Di segini ya Jadi kita tidak bisa mengukur Yang lebih dalam lagi Seperti itu Jadi Memang ini Diperuntukkan Tidak untuk yang Lebih panjang Dari ini ya Nah ini seperti ini saja Ini sudah maksimal sekali Oke Dan kalau gue bahas sedikit Dari segi build quality ya Alat ini Dia full plastik ya Untuk tipe yang ini Akan tetapi Nigata Seiki Memiliki Kalau misalnya Kalian yang ingin Berbahan metal ya Yang pastinya Harganya pasti Jauh berbeda juga Nah tetapi Biarpun ini full plastik Ini bahan abesnya Sangat baik sekali ya Dan disini juga Untuk Besenya Ini Bisa dipastikan Untuk keakurasiannya Bisa dijamin Oke Guys Gue rasa mungkin Cukup sampai disini Ya kalau dari kalian Ada yang bertanya Bang Pengukur kedalaman ini Kalau Gue pribadi Gue butuhnya Untuk apa Kalau kebutuhan di workshop gue Mungkin lebih Tepatnya Seperti Kita bisa ngukur Kedalaman Tenon Ya Ataupun Kita bisa mengukur juga Andaikan kita membuat Partisi Ya Jadi partisi itu Kita Menggunakan mata dado Nah ini kita juga bisa Mengukur untuk kedalaman Kira-kira kita butuh Kedalaman di Berapa ya Yang pasti Ada saatnya Alat ini akan terpakai Ya Di dalam Workshop ya Dan gue rasa Ini Sangat layak Buat kalian miliki Ya Apalagi Kita melihat dari brand Nigata Seiki ini Memang bukan Kaleng-kaleng yang pastinya Oke Guys gue rasa mungkin Cukup sampai disini Perjumpaan kita Semoga video ini Bermanfaat ya Nantikan terus video-video G3 channel Kedepannya kita akan terus Mengulas ya Untuk hand tools Ataupun power tools Dari mulai yang penting Sampai yang tidak penting Kita akan ulas di channel ini Kita akan bertemu Dalain waktu Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax